Halo Dulur, sekarang kita sudah berada di Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya yang ada di Blitar. Jadi di sini memuat makam dari para pahlawan yang kebanyakan berjuang pada masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi meskipun namanya Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya, tapi di sini tidak ada makamnya Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya itu makamnya di Candi Simping, di Blitar juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mencari sebuah makam dari... Nah, pasti kalian bakalan kaget ini. Kaget. Kita cari makamnya orang Jepang. Orang Jepang yang membantu Indonesia. Oh iya, siapakah orang Jepang itu? Tidak tahu. Yang pasti dia bukan Kenshin Himura atau kakek Sugiono. Ya iyalah, kalau dia dimakamkan di sini pasti dia adalah pahlawan. Nah, Anda mungkin lebih bingung lagi nih, kok bisa orang Jepang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Indonesia ya? Ayo kita lanjut ke dalam ya. Ke dalam? Nah, sambil kita mencari makam si orang Jepang. Nah, kita melewati relief ini ya. Yang menggambarkan perjuangan para pahlawan dan juga ada puisinya Karil Anwar ini ya. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Pusinya panjang. Eh, awas. Terus ini. Yuk, karena kita sudah sampai di area makam. Kita berhenti sejenak, ya berdoa supaya para pahlawan ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Ya, doa dulu yuk. Yuk. Amin. Oke, sekarang kita hormat dulu ya. Yuk, weh. Siap, gerak. Belum. Hormat, gerak. Yuk. Tegak, gerak. Yuk. Sebelum kita cari makamnya seorang Jepang, kita mampir juga dulu di sini ya. Di namanya Monumen Potlot. Potlot. Oke, Dulur. Kita sekarang berada di depannya Monumen Potlot yang juga berada di area Taman Makan Pahlawan Raden Wijaya. Jadi kalau Dulur ingat-ingat ya, minggu lalu saya bikin konten tentang Monumen Pemberontakan Peta Blitar. Nah, di tempat inilah untuk pertama kalinya, jadi menandai pemberontakan peta itu ya, untuk pertama kalinya Bendera Merah Putih dikibarkan oleh Sodancho Parto Harjono. Nah, itulah kenapa setelah Indonesia Merdeka, Jenderal Sudirman datang ke sini untuk meresmikan Monumen Potlot ini pada tahun 1946. Tidak, hormat lagi. Oh iya, ayo hormat ya. Ayo, hormat lagi. Ayo, hormat. Kera. Oke, Dulur. Kita sekarang akan langsung cari makam pahlawan... Orang Jepang yang memang Indonesia. Nah, Indonesia yang orang Jepang itu ya. Ayo, lewat sini. Dari informasi yang saya gali, beliau berada di sektor makam sebelah barat, nomor urut 141. Ayo kita cek apakah benar. Ayo. Nah, ini sekarang kita di... Nomor berapa nih? 78, 76. Berarti masih ke sana ini. 99, 100. Nah, ini udah seratusan ini. Nah, ini 145. Oh. Di pinggir makamnya. Nah, ini, ini, ini. Nah, ini makamnya ketemu ini. Ayo, kameramen, lihat ini. Di sebelum sini. Di sini tertulis ya. Arif Tomegoro Yoshizumi. Tapi ini tulisannya keliru ini. Keliru. Harusnya pakai Z. Nah, orang Jepang ya. Y-O-S-H-I-Z-U-M-I. Kalau ini Yoshizumi ini. Itu di bahasa Indonesia itu. Iya, di bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman penasaran ya. Siapakah Arif Tomegoro Yoshizumi ini? Jadi, saya akan bercerita satu tokoh yang yang pasti banyak tidak dikenal ya. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tapi tokoh satu ini cukup menarik. Mohon izin saya ngerepek. Karena saya ngeafal detail-detailnya ya. Nah, jadi... Jadi, Tomegoro Yoshizumi ini adalah orang Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, bahkan ketika Jepang masih berkuasa di Indonesia, dia termasuk orang Jepang yang berusaha membantu Indonesia segera merdeka ya. Jadi, waktu itu Tomegoro Yoshizumi, dia adalah intel ya, dari militer Jepang. Yang bersama-sama dengan sahabatnya yang namanya Shigetadani Shijima. Pada saat itu, menjelang proklamasi kemerdekaan, mereka berkumpul di rumahnya Bapak Ahmad Subarjo. Kita tahu ya, Ahmad Subarjo itu adalah salah satu tokoh penting yang ada di BPUPKI. Di jalan Cikini. Nah, di jalan Cikini. Dan, ternyata di rumah Pak Ahmad Subarjo, Tomegoro San, Tomegoro San ini bertemu dengan tokoh perjuangan Indonesia yang sangat dikagumi dia. Siapakah itu? Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka. Bapak Republik Indonesia. Dan mereka akhirnya bersalaman dan si Yoshizumi San ini sangat terpesona, terkagum-kagum dengan kecerdasan Tan Malaka dan disitu mereka berdiskusi panjang lebar tentang revolusi. Gitu ya. dan bahkan nah disini tertulis bahwa yang Jepang yang satu lagi ya yang namanya Shigetada Nishijima itu berkata betapa indahnya menjadi seorang revolusioner. Karena memang ya seorang revolusioner itu keren ya. pada saat mereka berdiskusi panjang lebar pada akhirnya Tan Malaka ini membayat dua orang Jepang ini menjadi Indonesia. Jadi orang Jepang ini diindonesiaisasi. Jadi bahkan mereka diberikan nama Indonesia. Jadi kalau si Nishijima ini diberi nama Indonesia Hakim yang artinya keadilan sedangkan Yosizumi diberi nama Indonesia Arif yang artinya bijaksana. Sehingga kita lihat ini Arif Nama Indonesia itu Arif Tomegoro Yosizumi. Tapi kok itu Arif? Iya yang enggak tahu Arifnya dulu pakai Uruf P apa pakai F ya. Kalau ini tulisannya Arif Tomegoro Yosizumi. Bahkan ini menurut catatan yang ada di sini si Yosizumi San ini menjadi mu'alaf ya. Makanya Batu Nisannya dibentuk ala makam Islam. Nah jadi siapakah sebetulnya Tomegoro Yosizumi ini? Jadi dia adalah asli orang Jepang yang lahir pada tahun 1911 kemudian dia pertama kali masuk ke Pulau Jawa sebagai mata-mata militer Jepang tahun 1932 Nah kemudian dia ya namanya mata-mata ya dia menyamar pernah menjadi pedagang gitu ya pernah jadi jurnalis gitu ya salah satunya di koran Nichiran Sokyo Shinbun jadi koran bisnis Jepang yang ada di Indonesia pada saat itu nah meskipun demikian Yosizumi Zan ini termasuk yang bersimpati jangan utupi dong yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan itulah kenapa dia begitu apa begitu giat dalam membantu ya bersama temannya tadi si Nisi Jima itu nah Nisi Jima itu adalah tangan kanan dari Laksamana Maeda ya kita tahu Laksamana Maeda adalah salah satu petinggi militer Jepang yang juga sangat membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan bahkan dia merelakan rumahnya dijadikan markas ya menjelang proklamasi nah tidak sampai selesai sampai disitu si Yosizumi Zan ini bahkan bergabung menjadi gerilyawan ya jadi ketika apa namanya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan kan kita kan diserang tuh sama apa Jepang bukan waktu kita habis merdeka diserang sama tentara apa Belanda ya sekutu sama tentara sekutu ya ada jadi ada tentara Inggris Belanda itu lah dia angkat senjata jadi gerilyawan jadi ikut-ikut bertempur apa itu gerilyawan gerilyawan itu ya ya tentara yang bergilirnya jadi masuk keluar hutan seperti itu dan Yoshizumi dan Nishijima ini juga berperang di bawah pengawasannya atau di bawah pimpinannya Tan Malaka gitu ya jadi Tan Malaka dan juga Jendela Sudirman itu termasuk petinggi negeri yang menolak untuk kooperatif terhadap invasi asing ya beda dengan Bung Karno dan Bung Hatta itu lebih memilih jalan diplomasi tapi kalau Tan Malaka Jendela Sudirman itu tidak mau kompromi sama sekali makanya perang ya perang kalau yang baikkan ya baikkan ya makanya Tan Malaka itu sampai pernah bilang seperti ini tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya nah kembali ke Yoshizumi bahkan dia tercatat berhasil mengorganisir ribuan buruh yang ada di galangan kapal yang ada di Surabaya kemudian diarahkan untuk teknisi-teknisi itu mendirikan pabrik dan tengkel senjata nah ini luar biasa ini ya jadi senjata-senjatanya itu dibikin dibuat oleh orang Indonesia sendiri dipakai untuk perang iya perang melawan melawan sekutu dan Belanda ya seperti itu jadi pada saat disini tertulis pada tahun 47 ya jadi pabriknya itu berada di mana ini ya di apa oh pabrik pertama ada di pabrik gula mojo panggung ada di kabupaten tulungagung itu kemudian ada juga dia bikin pabrik senjata lagi di Karangsari Blitar gimana itu Karangsari sini Blitar sini terus ada yang dipare ke diri bahkan bisa membuat flamethrower ya penyembur api dan granat api wah luar biasa sekali bahkan tahun 47 Bung Karno sempat datang ke mojo panggung yang di tulungagung itu ya dan bertemu dengan yang namanya Afandi Afandi termasuk yang salah satu pejuang dan apa ya pengelola mungkin ya pengelola pabrik senjatanya disitu dan Afandi itu cerita bahwa dibalik semua ini ya otaknya itu seorang Jepang namanya Yoshizumi jadi dia teknokrat ya mungkin dengan apa ya teknologi yang yang dia bawa dari Jepang berhasil berhasil menginisiasi untuk buat pabrik senjata sendiri nah ini ini informasi yang menarik sekali karena selama ini saya mikirnya ya senjata ini kita cuma merebut aja dari senjatanya Jepang yang merebut dari Belanda ternyata kita juga sempat ini bikin pabrik senjata nah pada akhirnya dalam suatu perang gerilia ya pada tahun 1948 di hutan Sengon di Wilingi hutan Sengon iya Yoshizumi San meninggal karena sakit jadi pada saat dia gerilia tuh dalam kondisi sakit-sakitan gitu jadi walaupun dia sakit tapi masih mau bertempur membela Indonesia dan akhirnya tahun 1948 beliau meninggal dimakamkan disini tadi lupa ya beli bunga tabur ya iya harusnya kita mau bunga tabur biar hormat iya harusnya bawa bunga saya ini saya ini papa ini sudah mulai pikun ini soalnya beli apa iya kapan-kapan aja kapan-kapan aja nanti kita kesini lagi ya tapi yang belinya banyak sekalian semua di sekar ini ya nah sekaligus aduh sorry sekaligus kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya rasa kemanusiaan itu ada di semua bangsa jadi kita juga tidak bisa mengeneralisir ya misalnya mengatakan bahwa semua orang Belanda itu pasti jahat atau semua orang Jepang itu pasti jahat tidak bisa seperti itu karena itu keputusan politik ya keputusan negara bukan jahatnya yang tidak semua warga itu setuju atau tidak semua warga itu tahu menahu soal itu misalnya bagaimana Belanda menjajah Indonesia itu sebetulnya disana juga banyak sekali orang Belanda yang tidak setuju kita tahu kita tahu di Indonesia juga ada Belanda-Belanda yang membela ya membela nasi pribumi ya kita tahu Edward Dows Decker misalnya tokoh seperti itu nah di kalangan orang Jepang pun ada gitu ya jadi kita tahu Laksamana Maeda itu kemudian ada Nishijima nah disini kita berada di hadapan pusara Tomiguro Yoshizumi artinya kemanusiaan itu tidak memandang kewarga negaraan jadi semua orang bisa menjadi baik bisa juga jadi jahat nah oke dan ini ada cerita menarik ya jadi pada tahun 1958 berarti 10 tahun setelah wafatnya Arief Tomiguro Yoshizumi ya terserah ini Arief ini tulisannya Arief mungkin yang tulis orang Sunda ini orang Sunda kan Arief jadi Arief gitu kan ya terserah lah jadi pada tahun 1958 Bung Karno berkunjung ke Jepang dan bertemu dengan Kaisar Jepang ya Kaisar Hirohito jadi pada saat makan siang Bung Karno ketemu juga dengan Nishijima jadi Nishijima ternyata masih hidup ya temannya ini temennya temennya Yusizumi ini jadi Nishijima ini masih hidup kemudian pada saat itu jadi mereka ngobrol-ngobrol terus bercanda-bercanda dan Bung Karno mengisipkan surat ke tangan Nishijima jadi dikasih surat disitu Bung Karno menulis seperti ini kepada saudara Ichiki Tatsuo dan saudara Yoshizumi Tomikoro kemerdekaan bukanlah milik sesuatu bangsa saja tapi milik semua manusia nah itu yang dikatakan Bung Karno ya pada tanggal 15 Februari 1998 nah surat yang ditulis Bung Karno itu dan ditandatangani oleh Biyo sampai saat ini dipahat dipahat di Monumen Soekarno yang ada di Kuil Buddha Kuil Buddha Seisho yang ada di kawasan Atago Minato Tokyo Jepang wah ini menarik ini ya di Tokyo di Jepang nah nanti kalau kita dapat rejeki ke Jepang kayaknya kita harus cari tempat itu jadi mungkin teman-teman Indonesia yang tinggal di Jepang mungkin bisa cross check ya ke kuil Buddha yang ada di Atago Minato Tokyo Jepang nah jadi itu jalan-jalan kita ke Taman Makan Pahlawan Bitar ternyata ada cerita menarik sekali dan kita kapan-kapan balik sini ya nyekar ya itu ya dari saya terima kasih sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu hai hai Selamat menikmati selamat menikmati kemudian bahwa hai hai Terima kasih.